Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wa'ala umurid dunia wa'ad-din Wa'ala salatu wa'ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa'ala alihi wa'suhbihi ajma'in Allah wa'ala Kepada Dewan Juri yang saya hormati Dan kepada teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan Hadirin walhadiro rohimakumullah Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kahidirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, serta inayahnya Sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat Tidak ada halangan suatu apapun di kolina Alhamdulillahirrabbilalamin Kedua kalinya salawat bersinggah sana salam Semoga tetap tercura limpahkan Kepada junjungan umat penguasa samudera syafa'at Yang telah menonton kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamia Yang telah menonton kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamia Karena sesungguhnya persahabatan yang dibangun dengan keikhlasan Akan melahirkan persaudaraan yang abadi Allah SWT telah mengingatkan kita dalam Quran Surat Ali Imran Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang artinya mereka diriputi kehinaan dimana saja mereka berada Kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia Maka dari itu diperlukan keseimbangan dalam kehidupan ini Di antara Hablum Minahullah dan Hablum Minahinas Hadirin wal hadiro rahimah kumumlah Lalu bagaimana cara kita dalam menjaga dan memperkuat ufah islamiah pada tahun politik ini? Ini salah satu kunci yang harus kita jaga dalam fase yang diperkirakan penuh turbulensi pada setiap tahun politik Karena perbedaan tidak selalu disikapi dengan arif Namun bahkan menjalan ruang-ruang non-politik dan ruang sosial personal dalam bentuk silatuh berat Hal ini tidak harus terjadi karena ufah islamiah jauh lebih penting dibandingkan pemilihan menurutku Pada saat tahun politik Perbedaan itu idealnya hanya sampai pada masa pemilihan Karena kalau sudah terpilih dan ditetapkan pemimpin Maka sejatinya itu adalah pemimpin rakyat Indonesia Sebagai mana hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan Kala Rasulullah SAW Kala Rasulullah SAW Jangan bersabda Menjaga persahabatan Menjaga persaudaraan itu wajib perlu terus menjadi komitmen kita bersama Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon dimaafkan kepada Allah Saya mohon ampun Jari telunjuk untuk menunjuk Cincin kawin di jari manis Kuliah teman-teman sudah mengantuk Tenang saja Tauzianya sudah habis Saya akhiri Walafu minkum ila sahilin rasyad Suma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton